Sindir Nikita Mirzani Loli, saya lebih bisa mengendalikan emosi dibanding orang dewasa. Putri Nikita Mirzani Loli mengatakan lebih bisa mengendalikan emosi dibanding orang dewasa. Hal itu ditulisnya untuk menyindir sang ibu, karena dia unggah tidak lama setelah memposting rekaman suara Nikita memaki-maki seseorang. Saya dapat mengendalikan emosi lebih baik dari yang dilakukan orang dewasa. Saya berpikir lebih bijak sebelum saya melakukan atau memposting sesuatu dan bertindak di media sosial. Tulis Loli di Instagram story-nya seperti dilansir pojoksatu.id. Curhatan itu diunggahnya hanya beberapa saat, usai dia menunjukkan rekaman suara Nikita Mirzani memaki pemilik produk yang ingin mengendorse Loli. Remaja 16 tahun itu menilai hidupnya adalah privacy dan orang-orang apalagi teman dekat tidak perlu tahu tentang semua yang telah dialaminya. Karena saya ingin orang-orang mengenal saya dengan cara yang positif, bukan negatif. Bagi saya, masa lalu adalah masa lalu dan sekarang adalah sekarang. Hanya fokus pada masa depan, tidak perlu melihat ke belakang dan membicarakannya lagi. Kalau orang tersebut berpikir secara dewasa, beber Loli seolah menjawab postingan Nikita yang mengunggah kejadian dirinya kabur dari rumah. Loli meminta netizen tidak langsung percaya dengan semua postingan di media sosial. Jangan langsung beropini, apapun kalau dengar atau lihat dari satu pihak doang. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang yang kalian tidak pernah ketemu di dunia nyata. Ungkap Loli, bisa saja orangnya itu punya muka seribu. Entar nangis, entar jelek-jelekin, entar dibaikin, entar diancam dasar manipulatif. Sentil Loli. Punya muka satu saja sudah capek gimana banyak? Apa enggak beli betidup? Enggak pernah tenang, enggak pernah bahagia, selalu ngurusin hidup orang. Kayak sendiri suci, sempurna, dan enggak pernah punya masalah. Pungkas Loli. 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 Pungkas Loli.